Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat aktivitas para pakar pendidikan dimanapun berada Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama tentang pendidikan tindakan kelas Yang mana untuk kegiatan tersebut itu sangatlah penting bagi seorang pendidik atau seorang guru Karena itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang disegarakan Perlu kita ketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan sangat menentukan kualitas kehidupan bangsa dan bernegara Dalam penyelenggaraan pendidikan guru memiliki peran yang sangat penting dan sangat menentukan kualitas pendidikan Untuk itu perlu adanya suatu bentuk pendidikan tindakan kelas yang harus dilakukan oleh seorang pendidik atau guru Untuk itu mari kita belajar bersama tentang konsep pendidikan tindakan kelas Para pendidik dan pakar pendidik dimanapun berada Sebagai pengantar pemahaman kita untuk memahami tentang pendidikan tindakan kelas Keputu kami sajikan tentang pengertian PTK Kemudian tujuan PTK, manfaat PTK, karakteristik PTK Dan nanti endingnya adalah konsep pendidikan tindakan kelas Kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan tindakan kelas atau PTK Apa itu PTK? PTK adalah sebuah pendidikan yang dilaksanakan oleh seorang guru untuk melakukan refleksi dari proses pembelajaran yang dilaksanakan Nah itulah pengertian pendidikan tindakan kelas Selanjutnya setelah kita tahu tentang pengertian pendidikan tindakan kelas Kita juga harus paham tujuan daripada penelitian tindakan kelas Sebagai tujuan pendidikan tindakan kelas Yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran Membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas Kemudian mendorong guru untuk selalu berpikir kritis terhadap apa yang mereka lakukan Sehingga menemukan teori sendiri Kemudian juga kita sampaikan tentang manfaatnya Manfaat dari pendidikan tindakan kelas Ada beberapa hal yang pertama adalah inovasi pembelajaran Kemudian mengembangkan kurikulum di tingkat kelas dan di tingkat sekolah Kemudian perbaikan dan atau peningkatan kinerja belajar Selanjutnya juga tentang karakteristik pendidikan tindakan kelas Bisa bapak ibu atau rekan-rekan pendidik dimanapun berada Bisa lihat tentang beberapa karakteristik pendidikan tindakan kelas Itulah tentang sekilas pengantar tentang pendidikan tindakan kelas Nah disini yang paling kesulitan rata-rata secara umum para pendidik Yaitu tentang konsep daripada pendidikan tindakan kelas Maka dari itu dalam hal ini pada kesempatan ini Saya pribadi itu akan menyampaikan tentang konsep penelitian tindakan kelas Yang dapat mengantarkan daripada para pendidik itu tidak lagi merasa kesulitan Ada beberapa hal tahapan dalam penelitian tindakan kelas Kita harus tahu bahwa tahapan pendidikan tindakan kelas itu intinya ada 8 tahapan Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah Kemudian setelah mengidentifikasi masalah Yaitu merumuskan masalah Selanjutnya merumuskan tujuan pendidikan Kemudian merumuskan hipotesis tindakan Selanjutnya menyusun perencanaan tindakan Dilanjutkan melaksanakan tindakan Kemudian mengolah dan menafsirkan data Dan yang terakhir adalah menyusun laporan penelitian tindakan kelas Itulah sebagai konsep penelitian tindakan kelas Intinya ada 8 tahapan yang dapat kita lakukan Sehingga dalam melaksanakan atau dalam melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas Kita itu tidak merasa bingung lagi Demikian tentang konsep penelitian tindakan kelas Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya Saloh akan kami sampaikan lanjutan dari konsep penelitian tindakan kelas Sampai bisa melakukan penelitian tindakan kelas Dan akhirnya kita dapat menyusun laporan penelitian tindakan kelas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih